beneran 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 mama juga bisa mengatasi mesin cuci LG satu tabung yang error Bang Mama juga bisa mengatasi mesin cuci satu tabung LG yang error emak-emak Oke Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan channel saya tidak tahu bagaimana kabarnya semoga teman-teman dalam kualitasnya sehat setelah mudah kan Bang urusannya oleh Allah subhanawattala langsung aja hari saya akan berikan ini sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi mesin cuci Bang ya mesin cuci satu tabung LG yang error bagaimana caranya silahkan teman-teman diperhatikan kita colokin pencet power power kemudian star nah biasanya kalau masih yang normal pada saat dia berkedip seperti ini dia nimbang ini muter Bang ya kanan kiri kanan kiri kanan kiri dia nggak mau nimbang nimbang Bang ya enggak mau nimbang nih error Hai aduh kita coba untuk ngeringin nih abis uji sekarang kita coba Spin Spin proses speed Oke Spin star Hai harusnya dia naik dia buang air kemudian dia muter nih tabungnya muter nih nggak mau muter banget Nur 10 menit udah turun ke-10-11 nih tadi 11 turun-10 tapi dia tetap aja nggak mau muter nih power nah kita akan cabut ini balingnya butuh kekanan harus enteng ya ini ada butuh kekanan harus terasa enteng kanan harus enteng kemudian kiri juga harus enteng ya nih artinya apa kalau enteng artinya kalau enteng adalah baling Anda masih bagus gearbox Anda dia masih bagus dan dinamo Anda masih bagus Bang enteng ya karena nenteng kiri enteng berarti di nomor bagus ini masih bagus gearbox masih bagus baling juga masih bagus selanjutnya apa nih di bagian belakang kita buka disini ada baut-baut satu disini buka 000 rupiah buka sini aja deh nah Oke Anda Anda pertama kali dicek dulu perkabelan ya dicek dulu perkabelan Anda harus pastikan tidak boleh satupun ada kabel yang putus Bang ini kamu bagus ya nggak ada masalah disini selanjutnya kita lari sini kalau misalnya perkabelan bagus ya nih kita buka disini satu baut dapat satu baut ada disini dua bos ini ini dibuka nih dua baut ini dibuka 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres telunjuk satu disini telunjuk dua disini masuk kemudian tarik ke belakang tarik dorong ke atas nah ini jangan lupa disini juga dicek dicek disini jangan sampai Anda ketemu dengan perkabelan yang putus kalau mesin Anda pada biasanya dinyalakan dia error Bang kalau misalnya ya sudah ada cek perkabelan masih aman enggak ada satu punya rusak Bang Anda cek barang ini nih barang ini namanya apa namanya adalah sensor air nah disini ada modul ada IC ya tidak IC 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 ya kemudian akan lewat resistor ya resistor kemudian dia akan lewat water level nah seperti ini nah oke ini namanya water level atau sensor air jadi pada saat air sudah kondisinya cukup ya pada saat air kondisinya sudah cukup makasih IC ini akan memerintahkan ini angka dinamo nih ya dinamo dia akan memerintahkan dinamo untuk hidup kalau sensor air bilang hidup maka dinamo akan hidup kalau sensor air bilang jangan hidup maka dinamo nggak akal hidup oke Anda fokus ke barang ini teman-teman tugasannya apa Anda tinggal ganti aja nih kita ganti cara ganti gimana pelatihan lebih baik ditangkat ke atas ada soket dapat angkat kemudian teman-teman dilepas soketnya ini jangan lupa sebelum anda ngebongkar ini di cekrek cekrek di foto sebelum bongkar di foto dahulu biar apa biar anda nggak lupa tekan kemudian goyang-goyang tekan goyang-goyang goyang kanan goyang kiri goyang kanan goyang kiri goyang kanan goyang kiri tekan goyang kanan goyang kiri goyang kiri nah ini sambil ditarik nanti dia akan mangap nah tuh oke tugas pertama yang kita lakukan kita ganti water levelnya nih kita pasang di tempat yang baru nah seperti dapat nah water levelnya tinggal dibasang seperti ini nah kedua ini disini ada selang airnya nih Islam hari ini adalah selang yang berfungsi untuk mendeteksi ada atau tidaknya air yang ada di dalam ya cepit dorong belakang tttttt Nah itu Cepit botong ke belakang Kemudian tekan Tarik seperti ini Nah oke Pastikan kondisi selangnya ini Tidak mengalami kesobekan bang Pastikan tidak mengalami kesobekan Kalau dia sobek nanti dia bakal error Yang airnya ngocor mulu Gak penuh-penuh dia Masuk seperti ini Nah tekan Nah seperti ini Nah kita tinggal masuk seperti ini Caranya nggak mudah dia-jepit cepet dapat cepet kemudian kita tarik tata 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 nah oke nah tekan klub klub nah masuk ke soketnya sangat gampang 0 0 0 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres 123 colok-colokin nah tadi dia enggak memutar kiri enggak muterkan enggak mau nimbang ya 123 power star Alhamdulillah pakai Ane kiri ah mantap tak kiri Oke kanan Oke Alhamdulillah ya sekarang kita akan coba ngeringin power silahkan dibagikan ya dibagikan ke siburan bang kalau anda rasa tayangan ini bermanfaat power sini ya ini kita ke Spin 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 nah spin udah cakep Spin dapat kemudian kita kabar penyesalannya stajer Nah apakah tabungnya memutar semua kelihatan muntahirin ah muter Bang Alhamdulillah nah no Alhamdulillah sudah mau muter Oke mantap tandanya apa tandanya masrandas 2 tutas teman pause dulu ya sangat gampang Bang cuma diganti ini doang nih namanya apa namanya adalah water level sensor ini harusnya water level sensor alat ini yang bermasalah ganti water levelnya masalah beres Bang ganti water levelnya masalah beres ini yang rusak Oh iya ini berapa harganya ini harganya satema cuma puluhan Bang puluhan ribu rupiah cuma puluhan di rupiah masih jenak error bisa sembuh seperti sedia kalang informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel andre tatum dimana ya Pak ketika jadi Google maaf Andre tatum